Lurah Kota Kulon, Haji Kiki Hakiki ikut menanggapi dalam kegiatan acara penyerahan bantuan sarana-prasarana produksi UMKM seperti makanan olahan, mebeler, pembekalan pada sub-kegiatan fasilitas usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi. Bertempat di aula kantor Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kebupaten Sumedang. Lurah Kota Kulon, Haji Kiki Hakiki mengatakan, hari ini pihaknya mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah Kebupaten Sumedang melalui diskop rindag bagi UMKM kepada Kelurahan Kota Kulon. Diharapkan bantuan tersebut bagi para pelaku UMKM bisa meningkatkan usahanya sehingga bisa meningkatkan kesejahteraannya. Hari ini kami dari pemerintah Kebupaten Sumedang telah menerima bantuan sarana produksi untuk para pelaku UMKM di Kebupaten Sumedang, bantuan dari pemerintah Kebupaten Sumedang melalui dinas UMKM Keperasi dan Pertagangan Kebupaten Sumedang dan telah diserahkan secara langsung oleh Bapak Bupaten Sumedang, Bapak Dr. Haji Doni Ahmadul SMM secara simbolis kepada 22 pelaku UMKM di Kebupaten Sumedang. Semoga bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah Kebupaten Sumedang ini kepada para pelaku ekonomi bisa meningkatkan usahanya, omisatnya, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena kita berusaha semaksimu mungkin, hadir pelaku masyarakat, pertama untuk kita menyakseskan, mengunjukkan seberang simpati, sejata-sejata masyarakatnya, satunya kita memberikan bantuan modal, bantuan serap produksi bagi pelaku UMKM. Semoga dengan batu ini bisa bermanfaat bagi masyarakat kebupaten pulauan, misalnya para pelaku UMKM, sehingga usahanya lebih maju lagi, dan sejahtera ekonominya. Dan sudah boleh memanfaatkan sebaik-baiknya apas ini oleh para pelaku UMKM di Kebupaten Pulauan. Semoga kedepannya bantuan-bantuan pemerintah, termasuk untuk pemasaran dan bantuan lainnya, bisa terus dibantu oleh pemerintah, karena ini tugas kita semua, tugas pemerintah daerah untuk membantu para pelaku UMKM di kurahan Kota Pelanusnya, umumnya di Kebupaten Sumedah. Demikian, Abinang Peri dan Iwan Ingkig melaporkan.